Pemisah sekolah dasar negeri 5 Cikidang yang berada di kampung Pengkolan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sudah 2 tahun tidak mendapatkan murid baru. Alhasil dari 6 kelas yang tersedia hanya 4 ruang kelas yang terisi siswa. Bahkan kelas 3 dan 4 masing-masing hanya terisi 5 siswa dan tenaga pengajar hanya memiliki 3 guru. Seperti halnya sekolah lain, SDN 5 Cikidang yang berada di kampung Pengkolan, Desa Cikidang, Lembang, Bandung Barat, telah memulai proses belajar-mengajar dengan bertetap muka. Namun hal berbeda terlihat saat beberapa ruang kelas 1 dan kelas 2 terlihat kosong dari aktivitas belajar-mengajar. Hal itu terjadi karena proses belajar-mengajar hanya dilakukan dari kelas 3 sampai kelas 6. Selain itu, pemandangan yang cukup memilukan pun terlihat di kelas 3, 4, dan 5. Masing-masing murid hanya diisi oleh 5 siswa saja dan kelas 6 terisi 26 siswa. Bukan hanya jumlah siswanya yang minim, ternyata di sekolah SDN 5 Cikidang ini, tenaga pengajar yang tersedia pun hanya berjumlah 3 orang. Maka tak heran saat melakukan pembelajaran, ada ruang kelas yang menunggu gurunya untuk bergiliran mengajar. Setelah ditelusuri bahwa sekolah tersebut untuk tahun ajaran baru tidak mendapatkan siswa baru. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya jarak yang cukup jauh dari pemukiman warga dan kurang memadainya fasilitas sekolah seperti toilet dan lainnya. Atas dasar kondisi tersebut, orang tua siswa pun berkeinginan untuk memindahkan anaknya untuk bersekolah di tempat lain karena anaknya kurang semangat lantaran sedikit teman di dalam kelas. Di sini mah kan yang lain dengar-dengar, katanya sih jauh, terus fasilitasnya di sini kan nggak ada air, nggak ada tonggong mani, kalau misalkan anak mau kencing atau mau kebelete kan susah di sini mah. Jadi itu katanya sih, kalau di sini mah kan masih anaknya masih sekolah di sini, nah ini juga rencana mau dipindahin, cuman keluhannya di sini nggak ada teman. Sekarang mencari karena mau dipindahin, cuman sih kalau terus tulisan gini mah kan... Kasian juga berarti. Kasian kan misalkan naik tahun-naik tahun itu kan semakin berkurang gitu. Mungkin kalau bertambah lagi-bertambah lagi, mungkin bertahan terus di sini. Sementara itu menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat pun telah memantau dan akan berupaya memfasilitasi sekolah agar para siswa dapat terus belajar serta akan menambah pengajar. Kelas 3, 4, 5 itu masing-masing 5 siswa, kelas 6 itu 26 siswa. Tapi saya katakan waktu itu, karena kita kewajiban itu punya kewajiban untuk fasilitasi anak-anak belajar, mereka tetap belajar di SED 5 Cikidang, proses pembelajaran terus berlangsung. Karena DPRT itu, itu kasihan anak-anaknya. Jadi kita masuk di Dinas Pendidikan atau Dinas Kabupaten Bandung Barat, masuk di wilayah itu untuk memfasilitasi anak-anak usia sekolah. Dari segi pengajaran, SED 5 Cikidang dikenal cukup bagus dalam pengajaran. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang sekolah baru membuat eksistensi SED 5 Cikidang makin berkurang. Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah masih enggan dimintai keterangan lebih dalam terkait kondisi SED 5 Cikidang.